Ratusan bangunan yang berdiri di sisi timur Waduk Pluit penjaringan Jakarta Utara dibongkar petugas normalisasi waduk dan sungai Pemprov DKI Jakarta. Pembongkaran dilaksanakan untuk mengantisipasi banjir memasuki musim penghujan. Dua alat berat dikerahkan untuk membongkar bangunan warga yang sebagian besar merupakan bangunan semi-permanen. Pembongkaran dilakukan untuk menghindari longsor ketika petugas mengeruk waduk. Pembongkaran ini dilakukan untuk mencapai kedalaman ideal bagi waduk fluid yang mencapai 5 hingga 6 meter. Hingga kini sisi timur waduk fluid masih ditempati sekitar 400 rumah atau sekitar 1000 penghuni. Tentu sendiri namanya? Tentu ada berapa keluarga B?